Intro Sementara itu banyaknya keluhan masyarakat yang menilai mahalnya harga tiket masuk kampung ketupat ditangkapi dingin wali kota Banjermasin yang dinilai masih wajar. Untuk menikmati wisata kampung ketupat, masyarakat harus merogok kocek 10.000 rupiah pada Senin sampai Selasa, 15.000 rupiah pada Rabu-Kamis dan 20.000 rupiah untuk akhir pekan Jumat-Megu yang bisa ditukar dengan satu botol air mineral. Hal ini dinilai memberatkan jika harus membawa keluarga 4 sampai 5 orang hingga harus mengeluarkan uang ratusan ribu rupiah untuk bersantai di akhir pekan. Meski begitu, HTM itu tidak akan mengalami perubahan karena pengelola sudah mendapat restu dari pemerintah kota Banjermasin. Oleh kota Banjermasin menilai wajar jika terdapat lokasi wisata yang berbayar karena hal itu juga telah diakomodir dalam sebuah peraturan daerah dan saling menguntungkan bagi semua pihak. Biasa saja lah, karena ini kan investasi dari pihak swasta, wajar saja ketika misalnya orang masuk ke fasilitas wisata itu berbayar dan itu kan juga sudah diakomodir dalam perda kita. Kawasan wisata yang berbayar kan selama ini belum ada. Tapi ini karena bank dikelola oleh swasta sehingga kemudian wajar kemudian ada tiket masuk. Dan itu pun ya mudah-mudahan tidak memeratkan. Kalau kita di luar juga kan banyak 100 ribu juga mau aja masuk, asalkan bagus. Meski dikenakan biaya, namun hingga hari ini sudah ada 9 ribu lebih pengunjung yang menikmati wisata ini, termasuk menikmati wahana bermain secara gratis. Kedepan PT Juru Supervisi Indonesia secara bertahap terus menambah fasilitasi yang ada, guna meningkatkan daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke sini.